Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Retno Palubi dengan NIM 216468 Khairul Hanafi dengan NIM 216462 Dream Mewi Bow dengan NIM 216470 Dan Irenius Irenas Jeno dengan NIM 216461 Kami akan mempresentasikan sebuah jurnal Yang telah kami review dengan judul Cyberbullying in the Era of Digital Relationships The Unique Role of Resilience and Emotion Regulation on Adolescent Adjustment Yang ditulis oleh Giovanna Gianessini dan Antonella Brigge Kemudian diterbitkan oleh Emerald Insight pada 20 September 2015 Latar belakang masalah Pada era sekarang remaja tidak bisa lepas dari internet Banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain social media Seperti Facebook, Instagram, dan lainnya Maka dari itu Cyberbullying mungkin tidak dapat dihindarkan pada masa sekarang Penelitian ini dilakukan untuk menguji peran unik resiliensi dan regulasi emosi pada penyesuaian remaja Penelitian ini bersama dengan 494 siswa Bahwa Italia berusia 13-19 tahun dipilih untuk mewakili semua jenis sekolah yang berada di Italia Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara gender yang signifikan antara laki-laki dan perempuan Laki-laki lebih sering melakukan kekerasan baik fisik maupun secara mental melalui sosial media Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji efek unik dan interaktif dari kekerasan teman sebaya di dunia maya Pada regulasi emosi remaja dan penyesuaian sosio-emosional Serta peran mediasi ketahanan dalam hubungan antara pengalaman relasional patogen Remaja dan hasil perilaku secara khusus Kami bermaksud untuk mengeksplorasi, diferensiasi, dan regulasi emosi dalam reaksi terhadap tindak kempulying Dan victimisasi dalam hal positif yaitu bangga, percaya diri, baik, dan negatif yaitu malu, gembira, bersalah Ada pun fasif, sedih, malu, terhina, serta reaktif yaitu marah dan takut Emosi dan bagaimana hal itu mempengaruhi dan memprediksi hasil positif dan negatif Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan Studi ini mengusulkan pendekatan ketahanan yang komprehensif Perkembangan ekologi, relasional, dan pengaturan diri untuk cyberbullying Yaitu mewakili kontribusi inovatif dan maju ke literatur dengan implikasi signifikan untuk penelitian dan praktik Memahami dan mengukur sepenuhnya dampak emosional dari kekerasan dan ketahanan teman sebaya dunia maya Setelah victimisasi dan tindakan cyberbullying dapat membantu dalam mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk korban dan pelaku intimidasi Studi ini menyeroti perlunya model regulasi diri dari ketahanan untuk memodulasi emosi, gairah, dan perilaku di seluruh konteks hubungan dan kesulitan Ini juga membuktikan bahwa tingkat ketahanan dan kepositifan yang moderat cukup untuk melindungi remaja dari ketertiban, keterlibatan dalam cyberbullying, dan untuk memprediksi penyesuaian yang sehat dan hasil yang lebih sedikit patologis Objek penelitian Penelitian ini memiliki objek remaja laki-laki dan perempuan atau teman sebaya yang menggunakan internet khususnya media sosial Hasil penelitian Pada penelitian ini didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efek cyberbullying pada korban, anak remaja yang telah diteliti secara ekstensif Mereka termasuk memiliki gangguan perilaku, gangguan menentang oposisi, gangguan perhatian defisit hiperaktif atau ADHD, gangguan kepribadian pasif-agresif, depresi, harga diri rendah, dan kesepian yang tinggi, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, dan ide bunuh diri Anak-anak yang melakukan cyberbullying juga mengalami peningkatan masalah perilaku dan gejala hiperaktif, lebih agresif dalam hal reaktif atau sebagai respon terhadap provokasi, dan proaktif atau sengaja dan provokatif Perbedaan individu ada dalam perilaku kekerasan teman sebaya yang dapat dikaitkan dengan defisit mengenai moralitas, kurangnya empati dalam interaksi, atau bertindak di luar norma perilaku yang sesuai Dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk membangun hubungan dengan mengatur emosi positif dan negatif adalah dasar dan bahan bakar untuk ketahanan Potensi penuh untuk resilensi hanya dapat diwujudkan dengan mempunyai fungsi regulasi, relasional, dan emosi secara kompeten Interaksi sosial dengan teman sebaya menyediakan forum untuk pelajar dan menyempurnakan keterampilan sosio-emasional Yang dibutuhkan untuk hubungan yang langgang dan juga untuk interaksi antara pelaku intimidasi dan korban dalam proses timbal balik dan dinamis dari perilaku relasional yang dominan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!